Halo guys, kembali lagi barengan Galaxy 77 Channel guys Apa kabar guys, semoga semua sehat-sehat guys ya Tidak kurang suatu apapun guys Oke guys, kali ini kita akan bahas Matchbox lagi ya guys ya Dan Japan Origins setelah sebelumnya gue udah review yang Civic 2008 ya guys ya Nah sekarang yang menurut gue adalah Salah satu yang lumayan keren juga ya guys ya Itu adalah 1971 Nissan Skyline 2000 GTX Nah ini kan ada versi Hot Wheels-nya ya guys ya Ini adalah versi Matchbox-nya guys Nah ini kita akan lihat, kita akan review ya guys ya Gimana kerennya ini mobil Tapi sebelumnya bagi yang belum pencet subscribe dan loncengnya Tolong guys, di pencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama videonya itu bisa di like, di share, komen juga di persilahkan guys Oke, let's check it out Oke guys, ini adalah mobil kedua yang gue review ya guys ya Di Matchbox Japan Origins nih guys Seri yang terbaru dari Matchbox yang gue kayaknya belum keluar di Alphamart ya lagi-lagi ya Cuman mungkin nanti-nanti akan keluar di Alphamart guys ya Ini gue dapet di Toys Kingdom, di Kibik Yang ada waktu itu Hot Wheels Legend event ya guys ya Tapi mungkin di tempat-tempat yang lain mungkin nanti akan ada bergelantungan Siap-siap aja kali guys ya Oke guys, langsung aja kita review dari kartunya ya guys ya Ini adalah 1971 Nissan Skyline ya, 2000 GTX ya guys Dan ini Matchbox ada di sini tulisannya Japan Origins juga Ini ada ala-ala Jepang gitu Bagus ya backgroundnya guys ya, kartunya keren banget asli Dan ini adalah mobilnya nih, art kartunya mantep ya Klasik banget modelnya guys ya Tuh, klasik banget Dan ini agak berbeda dengan si, apa namanya? Si Hot Wheels ya Ini kayaknya versi yang versi sedan atau versi yang klasiknya lah Bukan versi rally-nya, bukan versi racing-nya ya Kalau yang gue tau yang Hot Wheels itu yang hijau Itu adalah versi buat racing-nya ya Nah, bagi teman-teman yang belum lihat seri yang Hot Wheels yang hijau-nya ya guys Yang Nissan Skyline 2000 GTX Bisa klik aja di pojok kanan atas guys Nanti akan ada link-nya di situ ya guys ya Oke, kita ke belakang guys dan kita akan lihat mobilnya apa aja Ini Subaru Impreza Police 2008 Honda Civic Type R yang udah kita review kemarin ya Terus ada 1976 Honda Civic CVCC ya Yang udah banyak keluar di seri basic-nya juga ya Ada juga di seri apanya tuh Lupa gue Pokoknya ada beberapa kali keluar ya Warna kuning, warna putih gitu ya guys ya Terus 1971 Nissan Skyline 2000 GTX Ini yang mau kita review Dan 2019 Mazda 3 Dan ini nih yang belum pernah gue dapetin nih 1985 Toyota 4Runner Katanya sih keren ya guys ya Katanya keren sih Ini belum gue dapet-dapet digantungannya juga guys Oke, disini ada Nissan 71 Nissan Skyline 2000 GTX Dan disini ada copyright 2021 Mattel ya guys ya Copyright 2021 Mattel Dan ini license-licensenya guys Sudah berlisen dengan semua motor company-nya Semua mobil-mobilnya ya Nissan, Honda, Mazda, Toyota ya Dan disini juga ada barcode-nya guys Oke guys, langsung aja Kita akan bongkar Kita akan lihat guys Detailnya satu persatu Sisi persisi Dan kita akan lihat Kita akan cek Keren apa enggak ini guys mobilnya ya Oke guys, mari kita bongkar Oke guys Sudah terbongkar dari garasinya guys Nah, ini dia mobil yang terlulus ini Dan ini kartunya sama ya Kalau dilihat kartunya sih sama Seperti yang Civic kemarin ya guys ya Bentuk-bentuknya Model-modelnya ya Backgroundnya juga sama Jadi yang berbeda Hanya si mobilnya aja guys Oke Dan ini adalah die-case-nya guys Ternyata dia warnanya warna Mungkin kalau gue bilang nih Biru angkatan laut ya Biru TNI angkatan laut gitu guys ya Dan dia Nevi banget ya Nevi Eh, ala Nevi gitu ya Dan Dove dia guys Ini catnya Dove Jadi bukan Apa ya Bukan yang Yang biasanya ya istilahnya Tapi emang Dove dia ya Jadi Agak berbeda aja ya Keren juga sih Tapi detailnya tuh Mantep kan Ini dia salah satu alasan Kenapa gue share-up guys Detailnya cuy Mantap kali itu Uh Oke Langsung aja kita bahas Dari bawah seperti biasa guys ya 1971 Nissan Skyline 2000 GTX MB1022 Ya Matchbox Copyright 2015 Mattel 1986 MJ 1NL made in Thailand Ada gambar gajahnya Gambar gajahnya agak kecil gini guys ya Base-nya adalah Base chrome Ya Plastik chrome Silver chrome Jadi kalau base-nya chrome gini Memang dia Ada terkesan unsur mewah Jadi guys ya Kalau dilihat keren ya Jadi ada kayak Elegan aja Tambah eksklusif aja gitu ya Bagus deh Kalau chrome gitu biasanya ya Oke guys Ini dia velgnya Kita bahas dari sebelah kanan Velgnya seperti ini guys ya Velg donatnya si Matchbox Sangat-sangat klasik ya Dan sesuai banget Dengan model si mobil ini ya guys ya Dan ini garis pintunya jelas Handle pintunya juga jelas nih guys ya Disini ada Gak tau nih ujung apa disini Ini kiri-kanan ada Oh kiri-kanan ada Berarti bukan traki bensin ya guys ya Gak tau apaan nih Ada yang menonjol disini guys Titik Dan disini harus ini Lampu sendnya ya guys ya Si yang menonjol disini Yang belakang ini Dan ini ada kayak Aksen aerodinamisnya ya Kan nih Ada belundung disini guys Berbentuk garis Dan Sangat mulus ya guys ya Catnya sangat mulus sekali Dan yang membuat unik lagi Ini ada spion di bagian depan guys Jadi persis banget Sama kayak si mobilnya ini guys Si gambarnya gitu Dan dibikin oleh matchbox Ini dia Makanya detailnya ini Mumpuni banget menurut gue ya Mobilnya klasik Nissan Skyline Tapi detailnya mantep banget Bahkan lampu send depannya Pun juga ada nih guys Ya diambil Walaupun tidak diwarnai orange ya Dan disini ada kacanya Di bagian jendela juga ada kacanya ya Dan dia transparan putih Transparan kacanya ya Dan di bagian si jendelanya ini Dibikin kayak gini guys ya Ada detailnya juga nih Bentuk si Membentuk pinggiran jendelanya Keren ya Mantap Bagus nih guys Walaupun simple ya Walaupun simple banget Tapi detailnya mantep banget Dan warna birunya tuh Matching banget Dengan si Ala-ala klasiknya dia ya Kita ke sebelah kanan guys Eh sebelah kiri sorry Nah ini dia Sama ya Garis pintunya juga jelas Handle pintu Disini ada titik juga disini ya Dan ini ada spionnya juga Spionnya juga besi nih Die case ya Ini lampu sen depan Lampu sen belakang juga ada Ada aerodinamisnya disini juga ya Antara ini aksen Bodinya ya Keren Di bagian bawahnya juga nih Side skirtnya juga kelihatannya tuh Adalah kelihatan bodi ya guys ya Bukan si base chrome nya Karena bagian itunya Bodinya dia menonjol ke bawah ya guys ya Jadi ini kalau dilihat dari samping Dia nutupin Dan tidak terlihatan ada Bagian base nya Which is bagus jadinya Jadi plong semuanya biru gitu ya Plong semuanya bodi Keren 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 Oke guys Mantap ya Mantap banget Oke kita ke sebelah depan guys Nah ini dia Ini yang menurut gue menarik banget ya guys ya Bagian detailing lampunya Lampu 2 yang klasik banget Yang bulat-bulat 2 ini ya Kalau dibandingin sama kartunya Sama kartunya tuh Sama persis guys Bahkan warna kuningnya juga keambil ya Di bagian bawahnya nih lampunya Keren Dan bagian Warna polisi Apa lah Lambang polisinya Atau tanda Harusnya ada nomor polisi disini Juga kelihatan disini Walaupun tidak ada tulisannya guys ya Tapi ini pun menarik banget Ini semuanya bodi besi guys ya Ada list chrome nya juga Di antara si lampu-lampunya ini ya Ada grill-grill nya juga yang warna biru Itu pun juga besi ya Bodi besi semua Jadi menarik banget guys Keren banget ya Bagus juga Dan ini juga bagian bumper depannya itu adalah Bagian dari base Jadi silver chrome nya itu kelihatan banget Keren ya Cuman ini agak menonjol gini Kayaknya dimana ya Agak ilfil ya Ini sih kelihatannya Kalau gini Ini kan sebenarnya kayak Tempat si ininya ya Apa namanya Rifat nya ya Setelahnya ya Tapi kok jadi kayak Menonjol banget gitu ya guys ya Kelihatan banget tuh Tapi oke lah ya Mantap Oke Dari bagian Apa Kap mesinnya guys Disini lihat nih ada garis tengahnya disini ya Dan memang alat kelasnya Jadi kayak ada belendung-belendung gini guys tuh Kelihatan banget ya Dan ini ada spionnya 2 disini Ini wipernya Dan wipernya nempel kepada bodinya Bukan menempel kepada kacanya Which is bagus banget Dan dia setir kanan guys Kelihatan setir kanan ya Jadi memang dia ala-ala JDM banget ya Memang dia dijualnya di Jepang kali ya Domestic market istilahnya Nah bagian atasnya seperti ini guys ya Mulus, biru, navy Seperti ini Tidak ada tulisan apapun Tapi keren Warna birunya ya Biru dove gitu ya Keren Ini kayak mobil angkatan laut Beneran ya guys Kayak mobil general lah istilahnya Oke ini dia Ini dari bagian belakangnya juga kelihatan ya guys Oh ini dia 2 pintu ya Bukan 4 pintu ya guys Tapi di bagian belakangnya Ada tempat duduknya nih guys Kelihatan ya Warna interiornya kayaknya agak-agak grey gitu ya Agak-agak buah-abung gitu guys Nanti kita makroin ya guys ya Untuk lebih jelasnya lagi Nah ini dia Di bagian belakangnya guys Ada tulisan skyline disini Nanti kita makroin juga nih guys Dan rampu rem merahnya itu juga kelihatan ya Rampu remnya itu kelihatan Anggak pinggir-pinggirnya merah-merah gitu Nineteenth yang penting Buangnya juga kelihatan Keren banget ya Mantap guys Mantap Ya jadi gue paling suka nih Dengan bagian depan Dan bagian belakangnya Jadi Detailnya Detailnya emang gak Gak main-main guys Keren ya Tulisan skyline juga Kelihatan juga Keren Ini bagian bagasinya juga nih Ada garis Garis bagasinya Keren ya Oke guys Kita makroin ya Kita akan lihat lebih detail lagi Oke guys Sudah kita makroin Langsung kita lihat Dari velaknya Seperti ini guys ya Dan ini Lampu sen belakangnya nih guys Mantap ya Kelihatan juga tuh guys Dan ini yang Bentur kiri kanan ya Ini handle pintunya guys Garis pintunya juga jelas ya Dan ini Spionnya nih guys Spionnya Tuh Mantap ya Dan ini Sennya ya Sen depan Keren Oke kita ke sebelah Kanan Seperti ini juga guys Sama ya Dan ini yang tadi list Yang tadi gue bilang ya guys Si garis ini ya Garis aerodinamis Atau garis si body Ini lainnya Keren banget ya Tuh Mantap Mantap guys ya Dan ini side skirtnya Disini juga ada Pembagi Itu garis pembagi Antara bagian bawah Dan bagian atas guys ya Menarik banget ya Tuh dia guys Di setirnya ya Setirnya kelihatan tuh Di bagian Kanan ya Mantap Nah ini Spionnya juga guys Tuh Oke Kita ke bagian depan guys Ini yang mungkin Mau gue liatin ya Ini tuh Lihat guys Keren ya Mantap banget tuh Bersih Rapi Tampo catnya Silvernya Kuningnya Gitu ya guys Grillnya juga bagus tuh Terus ininya juga nih ya Silvernya juga Chromenya juga lumayan keren Dan bagian di tengah ini Juga ada silvernya guys Keren ya Jadi menarik banget ya Rapi banget Dan ini wipernya juga guys Tuh liat Wipernya juga oke loh Mempelnya ke body Bukan ke kaca ya guys ya Bagian atas sama aja lah guys Kayak gini Di bagian belakangnya nih guys Tuh Ada kursinya juga Ini sebagainya nih guys Garis-garisnya ya Garis bagainya Nah langsung aja Kita ke bagian belakang guys Ini skyline tulisannya tuh Mantap ya Skyline 1971 Ada warna merahnya juga Disini guys Tuh lampu belakangnya Ini ada list Warna putih Atau silver juga ya Di bagian belakangnya tuh guys Keren loh guys Mantap Dan ini ada Si chromenya ya Ini kayak kenalkotnya Dua nih guys Tuh liat Kenalkotnya dua muncul tuh Keren Suka banget gue Bagian belakang Sama bagian depannya Keren sih ya Asli keren Mantap Oke guys Tadi sudah kita detailin Dan kita sudah makroin juga guys Sekarang kesimpulannya guys Menurut garasi 77 channel Well kesimpulannya guys ya Mungkin karena ini Seri Japan Origins ya guys Jepang Apa Asli Jepang ya Origins Jepang Jadi terlihat Detail-detail si mobil ini Terutama bagian depan Dan bagian belakang Itu Mumpuni banget Ya guys ya Keren banget Asli Jadi Menariknya disitu Mungkin karena memang serinya Jepang Jadi fokusnya ke JDM Dan dia Si matchbook pun juga Nggak pelit-pelit amat Memberikan detailing-detailing Tambahan Terutama di bagian depan Dan bagian belakangnya guys ya Jadi menurut gue nih Nggak tau sih Gue suka aja Cuman mungkin agak Agak ilfil Untuk warnanya sih ya Warna Warna tentara Gini ya Warna birunya Biru kayak biru laut Gini Jadi kayak gimana gitu Tapi mungkin ini memang Model klasik Mobil klasik jaman dulu 1971 Mobil warnanya Seperti ini Gitu guys ya Mungkin ya Jadi Mungkin matchbook ingin Mengambil nuansa 1971 Nuansa klasiknya Si Nissan Skyline ini ya Jadi sedannya Si Nissan Skyline ini ya Mantap juga sih Tapi balik lagi ke selera sih guys ya Cuman kalau gue Ngeliat detailnya ini Udah Harus diserokin guys Nggak mungkin Nggak diserokin Kalau kayak gini Tapi itu gue guys ya Nggak tau teman-teman semua Ya boleh komen-komen aja guys Silahkan Dipersilahkan gitu guys ya Oke guys Gitu aja review kita kali ini Semoga bisa bantu teman-teman semua Ya Bagi yang belum pencet subscribe Dan loncengnya Tolong guys Dipencet dulu subscribe-nya Pencet juga loncengnya guys ya Dan kalau suka sama video ini Nanti bisa di like Di share Comment juga dipersilakan guys Oke guys See you on the next video Stay safe and Peace out Terima kasih sudah menonton Sub indo by broth3rmax